Intro Hari ini kita akan juga belajar Seorang murid Kristus memang harus dengan firman itu erat Seorang murid Kristus dengan firman itu dalam Jangan jadikan firman itu sebatas Oh ya dibaca hari minggu saja Padahal firman Tuhan melalui Alkitab yang Tuhan berikan itu Punya segala sesuatu yang baik yang untuk menjaga hidup kita Yang setuju katakan amin Nah kita akan belajar dari seorang murid yang namanya Timotius Tapi punya mentor namanya Paulus Mentornya ini selalu memberikan masukan Bagaimana Timotius nanti menjadi seorang pemimpin itu seperti apa Tapi yang saya garis bawahi adalah Timotius juga seorang murid sama seperti kita Yang setuju katakan amin Dan bisa buka bersama dengan saya 2 Timotius 4 ayat 2-4 2 Timotius 4 ayat 2-4 Yang sudah ketemu katakan amin Saya akan bacakan Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Ayat 2 bisa kita ulang bersama-sama ya Bapak-Ibu semuanya 1, 2 Beritakanlah firman Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Tiga saya akan bacakan kembali Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Sekali lagi saya ulang bahwa Timotius ini adalah seorang murid Kristus Nah murid Kristus itu dengan firman itu harus begini Erat gitu Jangan firman itu cuma Ya nanti kalau pas kita butuh Kepepet Baru cari firman Firman ngomong apa Bicara dalam hidup kita apa Karena firman Tuhan itu mengandung janji Tuhan Yang setuju katakan yes Nah maka dari itu mari kita belajar Ya kita akan belajar seorang murid yang penuh firman Itu seperti apa Ya tugasnya itu seperti apa Yang pertama tadi dikatakan ada Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Berarti seorang murid yang penuh firman Yang pertama dia miliki tugas memberitakan firman Baik tidak baik waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian Dalam kehidupan kita kita seakan-akan menjadi orang-orang yang begini Apakah kita itu hanya menjadi orang Kristen yang hanya sekedar hidup untuk mati Atau sebagai orang Kristen yang hidup Dalam rencana Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan Menurut Anda Anda hidup untuk mati saja Atau hidup untuk memberitakan kasih Tuhan Anda yang mana Pertama atau kedua Kedua Memberitakan kasih Tuhan Yang setuju katakan amin Nah kalau itu yang terjadi Berarti kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan firman itu siap sedia Baik tidak baik waktunya Kalau dalam keadaan baik kita itu mudah loh Untuk memberitakan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan itu Sangat mudah Beritakan itu seperti ini Contoh Kita melihat orang dalam kondisi susah Tapi kita sendiri dalam kondisi yang tidak susah Untuk mengatakan Ayo belajar bersyukur Firman Tuhan katakan Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu Itu tuh mudah Yang setuju katakan yes Tapi masalahnya kalau Anda melihat seorang dalam kondisi yang tidak baik Dan Anda sendiri dalam kondisi yang lebih jauh tidak baik Apakah itu mudah untuk berkata Ayo ini mengucap syukur Saya rasa itu gak mudah Tapi Inilah baiknya firman Kalau kita belajar untuk memberitakan dalam baik dan tidak baik kehidupan kita Percayalah Firman yang kita ucapkan itu yang membangun kita juga Karena firman itu dua sisi Yang setuju katakan yes Sisi pendengar Sisi orang yang mendengar Kalau dua sisi itu Berarti artinya apa Bapak ibu saudara sekalian Anda mendengar sesuatu yang baik Dari mulut Anda Percayalah Apa yang Anda sampaikan dari mulut Anda Itu juga akan masuk ke dalam hidup Anda Dan bertumbuh dalam hidup Anda Yang setuju katakan yes Nah maka dari itu Firman Kalau kita mau menjadi orang yang memberitakan itu Jangan jadi gini Kita bisa mengatakan Mengucap syukur segala sesuatu Tapi Kita sendiri gak pernah merenungkan firman Katakan kanan Kira Anda ayo belajar renungkan firman Untuk menjadi orang yang bisa memberitakan firman Setiap waktu Bapak ibu Mari kita belajar Untuk menjadi orang yang Firman itu harus ada Dan tinggal Katakan ada Katakan lebih keras lagi Ada Dan tinggal Katakan dan tinggal Tinggal dimana Dalam hidup kita Sehingga kalau terjadi sesuatu Diar Terjadi sesuatu Apa yang keluar dari mulut kita itu Firman Saya itu dulunya gak Bukan orang yang Misalnya Kaget gitu Latahnya itu Mungkin Bukan firman Dan gak main-main juga Firman untuk main-main Enggak Tapi karena kita tahu firman Latah aja kita gak mau Untuk asem barang ngomong Gak mau keluar binatang Sumpah serapah dari mulut kita Kenapa? Karena dari mulut kita ini loh Orang akan diberkati Melalui apa? Firman Tuhan yang ada dalam hidup kita Yang setuju ke Tuhan Yes Nah maka dari itu Mari belajar Firman harus ada Dan tinggal dalam kehidupan kita Kalau firman itu tinggal Dalam kehidupan kita Percayalah Semua waktu Semua kejadian Adalah kesempatan Kesempatan untuk apa? Saya catat disini Untuk memberitakan Apa yang ada di dalam kita itu Enak Tidak enak Kepepet Enggak kepepet Firman itu Firman itu Kalau ada dalam hidup kita Yang keluar Dari hidup kita Itu semua perkataan Semua tindakan itu Berdasarkan firman Maka dari itu Mari sama-sama belajar Semua waktu Kejadian itu Bahkan Bisa Tuhan pakai Untuk jadi berkat Untuk orang lain Yang setuju katakan Yes Makanya Jangan tunggu Diri Anda Dalam keadaan baik Baru Anda itu Mau berkata Aku mau Beritakan firman Kepada orang-orang Sekitarku No Percayalah Bahkan di pengkot Bah 7 ayat 2 Dikatakan begini Pergi ke rumah duka Lebih baik Daripada pergi Ke rumah pesta Karena Di rumah duka Kesudahan Setiap manusia Hendaknya Orang yang hidup Memperhatikannya Di rumah duka Ternyata bisa jadi Tempat yang baik Bahkan untuk orang itu Mengalami sesuatu yang Benar di depan Tuhan Sama halnya Bapak Ibu Anak kami itu meninggal Saya Pernah siaran Bagaimana Suka citanya Menggendong Anak pria Saya idam-idamkan Dulu begitu Pengen rasanya Punya anak pria Kita bisa basket Kita siapa bola Bersama-sama Satu Ketika lahir Saya gendong 10 hari kemudian Saya harus Gelitakan dia Dalam peti Taukah Bapak Ibu Di dalam hal itu Ada satu momen Saya diizinkan Untuk ngomong Mewakili keluarga Saya gak kepikir Cuma muncul aja Dalam hati saya itu Ayat dari ayun Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Dan saya itu ngomong Taukah Bapak Ibu Tuhan itu Mutlak baik Itu Di Belakang sini Anak saya yang tergeletak Di depan ini ada Mungkin puluhan orang Saya berkata Tuhan itu mutlak baik Kalau hari ini Anda dalam kondisi Masih mempertanyakan Tuhan Ayo belajar Belajar percaya Rancangan Tuhan itu Tetap yang terbaik Itu Pulang dari situ Bapak Ibu Lut berapa lama Ada orang Yang datang ke saya Dan ngomong Pak Denny Thank you ya Saya gak nyangka Dalam kondisi yang demikian Saya malah Dikuatkan Padahal saya datang ke situ Untuk menguatkan Pak Denny Saya datang ke sana Malah saya yang dikuatkan Bener Pak Saya ini agak Peragukan kebaikan Tuhan Oh langsung cerita Gimana kondisinya Dan saya ngomong Bu Percaya Tuhan itu mutlak baik Apa yang Tuhan izinkan Sekalipun itu mungkin tantangan Kok diizinkan Kok gak gampang Tuhan gak pernah memberikan Pencobaan Tapi kalau tantangan Diberikan Bukan diberikan Diizinkan Percayalah Pasti Tuhan itu punya rencana Ibu itu pulang Dikuatkan Dan saya berdoa Kita menjadi orang yang demikian Yang sesuka tangan yes Mari ubah Segala sesuatu yang buruk Seakan-akan dalam hidup kita Menjadi sesuatu yang bisa Membangun kehidupan orang-orang Di sekitar kita Yang sesuka tangan yes Kalau kita punya mentalitas begitu Percayalah Dalam hidup kita Orang di sekitar kita itu Bukan merasa capek Orang di sekitar kita Merasa bahwa Aku tuh punya Teman yang tepat Aku tuh punya Seorang mentor yang tepat Aku tuh punya Saudara yang tepat Yang ketika aku datang Kesini bukan Aku malah dipuaskan daging Bukan mendengar Apa yang aku mau Tapi aku mendengar Sesuatu yang baik Dari firman Tuhan Yang sesuka tangan yes Ya Maka dari itu Bapak Ibu Soal sekalian Sekali lagi saya ingatkan Untuk kita bisa menjadi orang Yang memberitakan firman Baik tidak baik Waktunya Mari belajar Untuk kita itu Merenungkan firman Katakan merenungkan Saya akan ulang sekali lagi Bagaimana kita merenungkan firman Di CG kemarin Banyak dibahas Tentang Onesimus Betul ya Seru ya Seru ya Tentang Onesimus ya Onesimus itu juga pernah Dikot bahkan disini Tapi kemarin dibahas Lagi detail Seru ya Seru ya Saya ikut salah satu CG pro M CGL nya sampai WA saya Ko Terus yang nganter suratnya itu Siapa Ayo Siapa Bapak Ibu Yang nganter itu Tikikus Itu ada ceritanya Nanti di kolose Ada belakangnya Nah Bapak Ibu Ayo belajar Saya justru senang kemarin Lihat Di CG itu Wah soalnya Timpal-timpalan gitu Happy rasanya Kenapa? Karena Ada orang-orang yang Sungguh-sungguh pengen belajar Untuk merenungkan firman Dengan baik Yang setuju katakan yes Nah saya berikan tips Saya gak tau Pernah siaringkan atau tidak Yang pertama Baca dengan konsisten Ngomong kanan kiri ada Baca dengan konsisten Katakan yang lebih keras Baca dengan konsisten Ya Alkitab di tangan Jangan cuma Dijadikan bantal tidur Baca dengan Konsisten Gak usah muluk-muluk Di AUG ada yang berkata Aku 15 pasal Aku komitmen Ujung-ujungnya Satu ayat Aja enggak Bapak Ibu Belajar Saya sarankan Satu pasal itu minimal Kalau bisa lebih Jauh lebih baik Tapi jangan satu ayat Ngomong kanan kiri Jangan satu ayat Ya Satu ayat Anda mau merenungkan apa Bapak Ibu Itu kayak Kita baru mikirkan ini Satu ayat cuma Tetaplah berdoa Oh berarti aku harus berdoa Betul Tapi semua di bawahnya itu Anda harus baca juga Karena itu berkesinambungan Yang setuju katakan yes Jadi belajar Satu pasal Ngomong kanan kirinya Satu pasal Kalau datang dengan suami Atau istrinya Single-single Ayolah kita coba Minimal sepasal Ya Sekali lagi katakan Kepada kanan kirinya Jangan satu ayat Ya Ayo sama-sama belajar Yang mau katakan yes Katanya kan pengen hidupnya itu Dalam enak tidak enak Pengen bisa jadi berkat Simple Renungkan enggak Salah satu berkat Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Itu firman Tuhan Dalam Alkitab Itu blessing untuk kita Itu menjagai kita Kita itu enggak bisa sembrono Kita enggak bisa ngawur Jagai betul Alkitab yang Tuhan berikan itu Di dalamnya terkandung Nilai-nilai yang Tuhan wahyukan Kepada penulis-penulis Dan itu menjagai kita Yang setuju katakan yes Yang kedua Tips yang kedua Baca dengan berurutan Ngomong kanan kirinya berurutan Jangan sekarang masmur Besok pengkotbah Besoknya amsal Lah tiga hari Satu pasal satu pasal sih Tapi kok ini masmur 119 Besoknya amsal 22 Besoknya pengkotbah 5 Jangan Katakan kanan kiri anda Kanan kiri anda Ayo bacanya berurutan Ya Baca berurutan Kalau matius 1 Besok matius 2 Jangan matius 5 2 sampai 4 nya itu Ada sesuatu yang baik untuk anda Yang setuju katakan yes Ya Yang ketiga Jangan pilih-pilih ayat Biasanya kan begini Bapak Ibu Tuhan mau bicara apa Buka Wih Allah adalah kota bentengku Amin Tapi ketika dibuka Kamu keturunan ular beluda Itu langsung Tutup rapat-rapat Tuhan Bicara yang lebih detail Buka lagi Gak bisa Bapak Ibu Bacanya itu Jangan pilih-pilih ayat Kalau ayat itu Keras bicara ke kita Nanti di umum 2 Kan saya jelaskan Firman itu Mengendung janji Tuhan Bahkan ketika kita baca Contoh Seorang Suami yang mungkin Kedapatan berbuat salah Kepada istrinya Baca kisahnya Daud dan BCB Kalau hatinya lembut Pasti dapat sesuatu Minimal Teguran Kedua Janji Tuhan Akan apa Pemulihan Bapak Ibu Sekalian Hati-hati Firman itu Mengandung janji Tuhan Kita gak pernah renungkan Sayang Sayang sekali Yang mengerti katakan yes Maka dari itu Ayo belajar Jangan skip Renungkan firman Katakan kanan kiri anda Ayo renungkan firman Nah itu yang pertama Jadi tugas seorang murid Seperti Timotius Yang penuh firman adalah Memberitakan firman itu Baik tidak baik waktunya Yang kedua Sebagai seorang murid Kristus yang penuh dengan firman Kita perlu menjadi orang yang apa Yang kedua dikatakan Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik waktunya Lalu ada kata Nyatakanlah apa yang salah Katakan nyatakanlah apa yang salah Katakan lebih keras Nyatakanlah apa yang salah Nah disini Saya ingin untuk kita belajar Jangan mencoba jadi hakim Itulah kenapa banyak orang Jadi takut Untuk sungguh-sungguh sama Tuhan Mari belajar Lihat disini Anda menyatakan Itu bukan karena Pandangan anda sendiri Tidak boleh Kalau anda mau menyatakan Sesuatu yang salah Jangan cuma karena Pandangan anda sendiri Yang kedua Jangan menggunakan asumsi Katakan jangan menggunakan asumsi Yang ketiga Jangan menggunakan feeling Begini loh Bapak Ibu Orang itu kalau sudah kecewa Sama orang Semua yang dilihat Itu akan buru Pasti akan buru Tidak akan selalu baik Kita bisa ngomong Orang ini loh Ini begini Begini Tidak sesuai Di hidupnya dengan firman Tuhan Lihat dulu Kalau anda pakainya itu feeling Bukan firman Kalau pakainya firman Anda tidak mungkin akan begitu Itu feeling Kalau pakainya firman Kalau anda bisa lihat gitu Anda tidak akan jadi hakim Anda jadi kasihan Yang mengerti katakan yes Harusnya begitu Perasaan kita itu Harusnya kalau itu Di sinari firman Kita merasa Kasian ya hidupnya di luar Tuhan Tapi kalau orangnya kok begini Di luar firman Itu kita Pakai feeling Jangan kedepankan perasaan Tapi kedepankan firman Tuhan Karena kalau kita Kedepankan firman Coba amati Yesus dengan perempuan Kedepankan berbuat zina Apa yang dilakukan? Yesus tidak merajam Yesus tidak merajam Yesus mengampuni Dan apa katanya? Jangan berbuat dosa Lagi Ayo sama-sama belajar Lihat disini Firman Tuhan dalam Alkitab itu Jelas Itu adalah kebenaran Titik Tidak ada koma Tidak ada pertanyaan Firman Tuhan itu Untuk ditaati Bukan dipertanyakan Atau diragukan Yang mengerti katakan yes Nah di dalam Alkitab Ada banyak nilai kehidupan Yang Tuhan berikan Untuk Menjagai hidup kita Terus ada dalam Poros kendala Saya ulang sekali lagi Di dalam Alkitab Ada banyak firman Dan nilai kehidupan Yang Tuhan beri Untuk menjagai Hidup kita Terus ada dalam Poros kendala Ingat ini Poros kendala Poros kendala Artinya apa? Tuhan pengen kita disitu Ketika nanti Tuhan kembali Tuhan dapat kita Yang setuju katakan yes Tapi kalau firman Tidak kita indahkan Kita tidak pedulikan Percayalah Tuhan datang kedua kali Saya yakin Anda tidak akan Ikut bersama Tuhan Ikut bersama Yesus Karena firman Diberikan itu Untuk menjagai kita Coba bayangkan Dari kejadian Sampai wahyu Semuanya in line Ujungnya keselamatan Dari Kristus sendiri Tidak ada yang lain Ujungnya itu itu Tapi ada banyak orang Miss disini Mereka menganggap PH firman Nanti-nantilah Buat apa Yang penting kita dengar Ini ya Dengar motivasi Dengar ini Buku-buku ini Buku-buku Motivasi Anda bisa baca Kepemimpin Anda bisa baca Buku tentang doa Anda bisa baca Tetapi Alkitab Yang Tuhan wahyukan Melalui penulis-penulis Yang secara ajaib Kejadian Sampai dengan wahyu Itu in line Bahkan kisah-kisahnya itu Detail Contoh kejadian Itu Bayangkan ya Pentatuk Sampai dengan wahyu Itu nyambung semua Ujungnya satu Kristus keselamatan itu Tapi bayangkan Kok bisa ya Ini Nyambung sini Ini Nyambung sini Ini Nyambung sini Anda lihat novel aja Bapak Ibu Novel untuk nyambungin aja Itu Gak gampang Kita Ngarang cerita indah aja Gak gampang Nyambungkan Berapa puluh halaman Ini Berapa halaman Kalau tulisannya Tidak sekecil ini Bapak Ibu Dibesarkan gitu aja Itu berapa tebalnya Coba anda bayangkan Yang begitu saja Manusia gak bisa bikin Percayalah Kalau bukan Tuhan Karena jaraknya Penulis dengan penulis yang lain Gak tentu cuma Satu tahun Dua tahun Bisa satu Dekade Sepuluh tahun Bisa lebih Dan lihat ya Bapak Ibu Dari dulu sampai sekarang Satu-satunya buku Dalam tanda petik Buku yang dilahamkan Oleh Allah sendiri Alkitab di tangan kita Itu gak pernah loh Saya lihat Dia itu Jadi Oh ini sudah kuno Gak ada Level LGBT baru marah Tercatat Di kejadian Sodom dan Gomorrah Ada dua malaikat turun Eh Satu daerahnya Lot itu Mulai dari Bapak Pemuda pria Sampai anak kecil Yang pria Tiga-tiganya datang Semua tiga generasi Datang rame-rame Cari dua itu Dan dikatakan Mau memakai Memakai disini Itu mau melakukan Hubungan badan Jadi zaman dulu Mereka tuh Sesalahnya tuh Parah Jadi kalau Anda Mau tanya LGBT Dari dulu sudah ada Tercatat jelas Dan saya berdoa Justru kita gak Pro dengan itu Kenapa Sudah jelas Itu pertantangan Dan kebenaran Gak perlu Dipertanyakan Tapi dari sini Mari kita lihat Mari kita lihat Ternyata Alkitab kita itu Tidak pernah usang Yang setuju katakan amin Ya Nah contoh Contoh ya Nilai-nilai kehidupan Yang Tuhan berikan Lihat disini Mungkin ada orang Yang hidupnya sembarangan ya Dan firman itu Menyatakan apa yang salah Saya akan menunjukkan Contoh Mereka orang-orang Yang mengejar kekayaan Sampai kompromi Disana-sini Coba Anda Ketika mungkin Anda melihat gitu Anda tahu mungkin orangnya Anda bukan untuk menghakimi Untuk Anda itu bisa tahu Oh ini keliru Kalau sudah tahu keliru Jangan begini Nanti Oh kamu keturunan Luar berudaknya Boleh Sudah keliru Apa yang dilakukan nanti Setelah ini kita akan belajar Cara melakukannya Tapi minimal kita tahu dulu Alkitab Firman yang kita renungkan Tiap hari Membuat kita itu bisa ngerti Oh itu keliru Oh kalau aku lakukan ini Ini salah Contoh Amsal 22 Ayat 1 Nama baik lebih berharga Dari kekayaan besar Dikasihi orang lebih baik Daripada emas dan pera Taukah Bapak Ibu Bayangkan Kalau Anda jadi orang yang mengejar Kekayaan Sampai kompromi sana-sini Ingat Bacalah Amsal tadi Ketika Anda merenungkan itu Anda akan mikir Iya-iya Kita kompromi sana-sini Ketangkap Korupsi gitu Ketangkap Nama baik Anda tercoreng Itu tercoreng sampai ke generasi kebawah Anda membuat sumbat Untuk generasi di bawah Anda Nama baik itu dijaga Dari situ cuma membaca renungkan itu aja Kita itu bisa belajar bagaimana untuk Iya-iya Buat apa Aku melakukan banyak hal yang tidak berguna ini Tapi kalau nama baikku Tercoreng Punya kekayaan besar Tapi kehilangan nama baik Percuma Yang mengerti kataan Yes Mari belajar Lihat disini Kisah Ananias dan Safira Seorang yang berdusta Kepada Tuhan Kepada Yesus Ditanyai Hei Berdusta Tuhan gak sayangkan nyawanya Apalagi kalau itu bicara Tentang uang Ini uang pelayanan Disimpan uang perbendaraan Malah disimpan sendiri Gak boleh Itu kalau kita hamba Tuhan Dan semua full time Yang baca itu Hati-hati Jangan bikin skandal keuangan Nah disini mari kita belajar Lihat ya Nilai-nilai ini Untuk kita bisa membuka Dan melihat mana yang salah Yang mengerti sampai sini Yang mengerti kataan Amen Satu lagi contohnya Kalau anda itu merasa Anda itu dikecewakan Dan anda mau balas Dengan mengecewakan Atau menyakiti Disakiti dan balas dengan menyakiti Coba anda renungkan ini Matius 5 ayat 43-44 Berkata demikian Kamu telah mendengar firman Firman nya huruf kecil F Berarti itu dari manusia Bukan dari Allah Kasihlah sesama manusia Dan bencilah musuhmu Manusia itu ngajarkannya begitu Betul gak Kalau kamu disakiti Benci aja Benci aja Gak usah bapak ibu Saya dulu juga begitu Saya dulu ketika disalahnya Saya bisa jengkel Benci marah Sama satu orang itu Lama gitu Tapi ketika Kita itu sudah dibarui Dan firman itu tinggal Dalam hidup kita Gak boleh begitu Karena lihat disini dikatakan Tetapi aku berkata Aku disini Ahruh besar Allah sendiri Berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdo'alah bagi mereka Yang menganiaya kamu Standar Allah dan dunia itu beda Yang mengerti ke tangan yes Dunia minta kalau begitu Balas aja Kamu dikecewakan Balas kecewain Disakiti Balas sakiti Gak diperhatikan Balas Gak usah peduli lagi Rasanya itu Pengen balas 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 Itu dunia Allah kita beda Katakan Allah kita beda Allah ajarkan kita Ketemu yang begitu Kontra Malah kebalikan Kasihi Berkati Doakan Apa baiknya untuk kita Pak Denny Aku kan dikecewakan Kenapa firman ngomong gitu Karena firman Bukan mengajari kita Untuk hanya senang di dunia Firman ajarkan kita Jalannya ke surga Yang mengerti katakan yes Firman ajarkan kita Allah mau kita masuk ke surga Bersama dengan Semua malah di surga Kita kesana Maka dari itu Di dunia ini Allah taruh firman Untuk jagai kita Allah taruh firman Bukan untuk cuma Kesenangan daging kita Allah taruh firman Untuk kita tahu Jalannya ke sana Yang mengerti katakan yes Katakan kanan kiri anda Dengan hati yang lembut Ayo belajar nilai-nilai kehidupan Di dalam firman Tuhan Ya Nah Katanya Katakanlah tadi Itu memiliki arti Menunjukkan Katakan menunjukkan Berarti firman Tuhan itu Bisa menunjukkan Apa yang salah Atau keliru Nah jika kita sungguh-sungguh Merenungkan firman Dan menjadi pelaku firman Maka otomatis Firman itu akan membuat kita Dua hal ini Yang pertama Mengetahui apa yang bertentangan Dan kebenaran Otomatis Itu kayak alarm yang Kalau kita sudah merenungkan firman Itu kayak alarm Contoh Anda melihat satu orang Di depan anda Mungkin melakukan sesuatu tindakan Dan Kita orang yang merenungkan firman Otomatis alarm itu kayak tahu Dek Oh ini keliru Betul gak Betul gak Otomatis Kalau kita itu penuh firman Otomatis Oh ini salah Ini gak tepat nih Contoh 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 Kita melihat Mungkin muda-mudi Cara pacarannya Keliru Melihat gini aja Kalau cara pacaran bertentangan Dengan firman Kita sudah tahu Ini keliru Cuma dari jauh Melihat aja Kok gini ya Iya gak Bapak Ibu Karena firman Kalau itu tinggal dalam hidup kita Otomatis kita itu Akan menjadi orang yang Mengetahui apa yang bertentangan Dengan kebenaran Yang mengetikatan yes Yang kedua Otomatis Firman itu akan apa Menjagai kehidupan kita Sedemikian rupa Kenapa Karena firman itu Pedang bermata dua Bukan hanya Untuk orang lain Tetapi juga Untuk Orang-orang yang merenungkannya Supaya apa Kita gak begini loh Cuma bisa lihat Kesalahan orang Tapi anda gak bisa berbenah Firman yang kita renungkan Kadang membuat kita itu Harus berkata Wah Tuhan Aku keliru tadi Ampuni aku ya Tuhan Firman kalau kita Merenungkan sungguh-sungguh Harus Bisa membuat kita itu Berbenah Bukan cuma bisa melihat Kesalahan orang Tapi harus membuat Kita itu berbenah Karena begini Orang disalahkan itu Paling gak mau Yang mengerti Katanya yes Oh saya tuh banyak Nemui ketika ada apa Saya tuh gak Ketika saya ditegur Saya gak akan Berbelit-belit Saya akan ngomong Ya oke Tapi kalau firman Coba lihat Kalau anda Di dunia mungkin Oh dinyatakan kesalahan Tidak bisa Tapi kalau anda Menyatakan kesalahan orang Mudah sekali Kan gitu Kadang Kita itu Balok di mata kita Gak lihat Lubang kecil Di tempat orang lain Kita lihat Jelas sekali Bahkan gak perlu kacamata Gak perlu loop Kita langsung Wah ini mengangal Lubang Padahal Di matanya itu ada balok Tahu gak Bapak Ibu Firman kalau kita renungkan Dengan benar Goalnya itu bukan Cuma melihat kesalahan Di sana Tapi bisa melihat Kesini Apa yang harus dibenahi Yang mengerti Katanya yes Kalau firman Yang kita renungkan Tiap hari Tidak pernah Membuat kita itu Bisa berbenah Dalam artian Ketika kita baca Gini Ah si itu Selalu mikirnya Si itu Si ini Si ini Coba koreksi Apakah itu Perenungan pribadimu Kalau iya Harusnya gak akan Kesana terus Harusnya bisa kesini Contoh Dalam kondisi lemah Dikuatkan Dalam kondisi kecewa Dipulihkan Tuhan itu Mau menjagai kita Sedemikian rupa Sehingga Kadang kita merenungkan Apa Keluarnya kok cukup Keras untuk kita Contoh Suatu waktu Saya muda Tuhan itu jelas Tujuh kali Tujuh kali Tujuh puluh kali Pengampunan Saya itu harus Ah Kok ngampuni Gak mudah Kesana kan Yang kesalah Saya pengennya Begitu Bapak Ibi Surasilian Tapi justru ketika Begitu Saya itu kayak No 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 Gak boleh gini Firman itu harus Kesini dulu Jangan bisa ngeliat Kesana Tapi gak bisa Liat kesini Dari situ saya Belajar Saya ini ya Ada kelirunya Loh Saya langsung Datang ke Tuhan Dan saya ngomong Tuhan ampuni ya Tuhan Kalau Dini salah Ingat Bapak Ibu Jangan cuma Melakukan yang benar Dan jadi orang yang Melakukan kebenaran saja Bahkan termasuk Respon kita Dalam segala sesuatu Harus didapati Benar Karena kalau Respon kita salah Kita bisa jadi salah Di hadapan Tuhan Yang mengerti Katakan yes Ya Lihat disini Yang pertama Tugas seorang yang penuh Dengan firman Atau seorang murid Yang penuh dengan firman Yang pertama adalah Memberitakan firman Baik tidak baik waktunya Yang kedua Nyatakan apa yang salah Yang ketiga Tegurlah dan nasihatilah Dengan segala kebenaran Dan Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Ayatnya tadi dikatakan Nyatakan apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Nah ini tadi Ketika kita sudah Hidup Memberitakan firman Otomatis kita akan Menunjukkan Firman itu akan menunjukkan Apa yang salah Nah ini Tindakan kita Bapak Ibu suara sekalian Tugas Timotius itu Tidak hanya Beritakan firman Atau menyatakan Apa yang salah Karena jika Timotius itu Hanya menyatakan Apa yang salah Dia itu nanti Jadi hakim Jadi hakim Kita gak dipanggil Demikian Yang mengetikatan yes Justru Paulus menekankan Bukan dengan kasar Bukan dengan emosi Bukan dengan fisik Suami istri Anda mau negur Pasangan Anda Jangan dicamba Jangan dipukul Tendang Gak pulih Tapi lihat disini Tapi tegurlah Dengan sabar Dan pengajaran Katakan kanan kini ada Sabar Ngomong sekali lagi Kepada orang di kanan kini Kalau itu pasangan Ngomong gini Sabar ya sabar Satu dua tiga Tegurlah dengan sabar Dan pengajaran Loh kenapa Pak Denny Lihat disini Bukankah orang yang Memberitakan firman Dan menyatakan Apa yang salah Yang tadi itu Adalah orang yang Merenungkan firman Dan melakukan firman Kalau Anda melakukan Dan merenungkan firman Coba amati Alkitab mencatat Betapa Yesus sabar Memuridkan Dua belas muridnya Bahkan satu Jadi pengkhianat Kurang sabar apa Alah kita itu sabar Terutama dengan Kita Alkitab mencatat Bahkan sabarnya Alah Kepada umat Israel Di padang gurun yang Tegar tengku Makanya gak masuk-masuk Tanah perjan Jian Di waktu itu Jamannya Musa Alkitab mencatat Bahkan betapa Besarnya kasih Allah Untuk manusia Sehingga ia Mengutus Anaknya yang tunggal Sabar gak Sabar loh Jadi Allah kita Bayangkan anak yang tunggal Jadi kasihin untuk kita Alkitab juga mencatat Kata-kata Yesus Ya Bapak Ampunilah kesalahan mereka Mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Sabar gak Bapak kita Sabar Kalau Anda renungkan firman Belajar Miliki kesabaran Seperti Allah Sabar dengan hidup Anda Saya merasa Allah itu Sabar dengan hidup saya Cuma Sabar sekali Coba ayo Kita lihat dari sisi yang beda Dan Anda perlu mengerti bahwa Kesabaran itu adalah Bentuk tindakan kasih Jadi kalau Allah sendiri Itu sabar dan penuh kasih Kita juga harus bisa meneladani Menegur dengan sabar Dan penuh kasih Karena sabar itu Kasih itu sendiri ada Ya Nah lihat disini Kenapa Kita perlu untuk menjadi orang Yang negur dengan kasih Yaitu sabar dan pengajaran Karena Anda harus menunjukkan Kasih Tuhan Yang ada dalam hidupmu Dan mengajarkan kebenaran Dan perlu Anda ketahui Kebenaran itu perlu Diajarkan dengan sabar Karena tidak mudah Coba Anda lihat Coba Anda lihat Lihat sini ya Tampar pipi kanan Kasih pipi Kiri Nah kalau uangnya Dibawa lari 15M Dalam berapa tahun yang lalu Tiba-tiba orangnya nongol Mau ngembalikan Tapi gak sampai segitu Terus kita marah Orangnya marah-marah Datang ke kita Aku pengen begini Anda bisa ngomong Ampuni Berkati Langsung orangnya mau Belum tentu Kebenaran itu perlu diajarkan Dengan sabar Karena untuk orang-orang Yang sudah tinggal Dalam cara dunia Lihat caranya Tuhan Bagi mereka Gak masuk akal Yang mengetikatan yes Sehingga contoh Ampuni orang yang mengecewakanmu Menyakitimu Itu gak mudah Coba disini Anda amati Amati ya Kalau pasanganmu pernah Melukai Anda Mudah gak? Untuk ngomong Berkati Ampuni Gak semudah itu Tapi kita yang melihat Oh itu sesuatu yang keliru Sesuatu yang salah Kita perlu ajarkan mereka Kebenaran dengan Sabar Bukan dengan paksa Tapi dengan Sabar Katakan sabar Katakan lebih keras Sabar Contoh Anak Anda Didapati di sekolah Contoh ya Berkelahi Berkelahi Bapak Ibu Anda gak bisa Cuma marah-marah Kalau kita orang Yang dipenuhi firman Harus ajarkan kebenaran Bahkan dengan sabar Karena mereka masih kecil Gak ngerti Cuma kebawa emosi Sabar Ingat Bapak Ibu Tampar pipi kanan Kasih pipi kiri Dunia itu ajarkan Itu bukan Gitu Dunia ajarkan Mata ganti mata Gigi ganti Gigi Orang yang sudah terbiasa Di dunia Kalau kita Mau mengajarkan Kan kita tahu Apa yang keliru bahkan Atau orang yang hidup Dalam cara dunia Kita tahu itu keliru Kalau kita mau Menyadarkan mereka Nasihati dan tegurlah Dengan sabar Dan pengajaran Bukan pakai Perasaan kita Ajarnya seturut Firman Bukan yang lain Yang mengerti katakan yes Yang mengerti katakan amen Nah kalau begitu Kita melihat begini Hai para pemimpin Pemuritan Harus Sabar Harus sabar Kelas bimbingan Kalau kita Kalau kita mau Untuk menegur Menasihati Dengan kasih Dan kesabaran Dengan pengajaran Bahkan Anda harus ingat Dari dunia Keterang Mungkin mereka Tidak akan Terima langsung Kenapa banyak orang Akhirnya menolak Kebenaran Karena maksa Tapi tidak ada Pendampingan Dan pengajaran Dijelaskan Ini loh Firman itu Ngomong ini Tidak ada kasih Di dalamnya Yang kita pengen Cuma instan Harusnya langsung berubah Tidak bisa Tidak bisa Ada prosesnya Ada Pasti ada Dan pasti Tuhan akan kejar Secepat mungkin Secepat mungkin Karena ada orang-orang Yang langsung juga ada Tapi ada orang Waktunya Dia jatuh Bangun Terus sabar Terus berikan pengajaran Beritakan kasih Tuhan Tapi kita Sebagai orang yang memuridkan Harus tahu Pemuritan itu Harus sabar Segala suatu yang instan Contoh Pertobatan Baik Tapi setelah itu Jangan langsung dilepas Dan berkata Kamu kan sudah bertobat Gak bisa Tegurlah dengan Dan nasihat itu Dengan kasih Kesabaran Dan pengajaran itu Begini Orang yang sudah bertobat Minta ampun Setelah itu Dampingi Ajarkan kebenaran Kebenaran berkata apa Ketika ada orang LGBT Datang ke kami Berdua Saya dan istri saya Mau bertobat Mau bertobat Taukah Saya tanya Kami berdua Tanya Anda serius Mau berubah Ya Saya Ngerasa kotor Gini-gini Taukah Tidak setelah itu Oh ya terima Tuhan Kita doakan Terima Tuhan Orangnya dibaptis Sudah Enggak Kami dampingi Kami dampingi Kami dampingi Beberapa saat Lalu masukkan ke CG Di CG Kami semua melihat Dan hari ini Orangnya pulih Orangnya pulih Karena kasih Sabar Dampingi Gak cuma dilepas Oh udah terima Tuhan Lepas Kamu kan udah terima Tuhan Gak bisa Harus sabar Dan penuh pengajaran Yang mengerti Katanya yes Ya Jadi Kalau Anda melihat itu Coba amati Dalam keluarga Anda Bukankah sama Ada orang-orang yang Bahkan Anda itu Terus beritakan Kasih Tuhan Anda tahu Ada yang keliru Anda terus beritakan Kasih Tuhan Anda terus nasihati Orangnya belum mau Ingat ini Sabar Katakan kanan Kini Anda Sabar Ya Nah Lihat disini Di ayat 4 dan 5 Dikatakan Akan ada waktunya Orang cuma mau mendengarkan Apa yang menurut mereka benar Ya Kok bisa Lihat disini Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat Lagi menerima Ajaran sehat Tetapi Mereka mengumpulkan Guru-guru Menurut keandanya Untuk memuaskan Keinginan telinganya Pernah gak dapati Saya itu pernah dapati Ada orang datang ke saya Nanya Pak Denny Aku ada ngalami ini Menurut Pak Denny harus gimana Saya berkata Tinggalkan komprominya Gak bisa begitu Kamu gak bisa Tinggal di gelap dan terang Saya ngomong istilahnya Hampir Saya rangkum Intinya itulah Saya berkata Tidak bisa terang dan gelap Jadi satu Kamu harus tinggal Bahkan nih Sisi yang gelap Beralih keterang Gak lama Bapak Ibu Saya itu dapet report Nemui si A Si B Si C Semua dia temui Ujungnya tetap sama Namanya juga Gereja yang satu nilai Semua begitu Ujungnya Dia datang ke salah satu jemaat Dalam tanda petik ya Masih orang baru Ke GMS Beberapa kali Ujungnya Dia cuma pengen Memuaskan daging Orang yang mendengar Kata Oh gak apa-apa Gak apa-apa Tau gak Bapak Ibu Akan ada waktunya Begitu loh Orang itu Gak cari kebenaran Gak cari ajaran sehat Tapi cari apa Yang menurut dia itu Ya ini tepat nih Pas nih Pas nih Ayo kita berubah Pastikan kebenaran itu Menjadi Sesuatu yang kita pegang Erat-erat Yang mau katakan yes Ya Lihat ya Empat dikatakan Mereka akan Malingkan telinganya Dari kebenaran Membukanya bagi dongeng Bagi dongeng Bapak Ibu Bagi sesuatu yang Itu cuma memuaskan Daging Mereka bukan untuk itu Ada orang-orang Yang nanti ke depan Akan seperti itu Makanya perlu Kesabaran Perlu pengajaran Dengan orang-orang yang Begini Karena kalau enggak Lihat ya Kalau kita enggak sabar Mengasihi dan Mengajari Orang seperti ini Yang cuma Mementingkan Keinginan daging Akan terhilang Padahal kita dipanggil Untuk membawa yang terhilang Kembali kepada Bapak Bapak Ya Mari belajar Dan ada tiga aplikasi Sederhana Di pagi ini Dan saya pengen Untuk kita belajar semuanya Yang pertama Firman harus ada Dalam diri kita Agar kita bisa memberitakan Kebenaran Maka dari itu Belajar Renungkan firman Katakan kanan Kini ada Renungkan firman Ya Yang kedua Merenungkan firman Membuat kita mengetahui Apa yang bertentangan Dan kebenaran Ingat Standarnya itu bukan Oh Boleh Atau tidak boleh Baik Atau tidak Tapi benar Atau tidak Itu standarnya Benar atau tidaknya Dari mana Sesuai dengan firman Atau tidak Karena begini Anda ke satu kota Atau satu negara Di luar negeri Di salah satu negara Yang besar Toilet aja Sudah tiga Gender aja Kalau anak lahir Itu sudah berapa Nanti di usia Tertentu Harus milih Dunia itu Makin carut-marut Makin carut-marut Bayangkan Kalau anak-anak kita Bertumbuh Dalam dunia yang begitu Kalau suatu saat Mereka ambil Keputusan yang salah Hai para orang tua Dengar Sedikit banyak Karena mungkin Anda tidak pernah Taruh firman Di dalam rumah tangga Anda Ayo berubah Belajar untuk Merenungkan firman Karena itu membuat kita Mengetahui apa yang Bertentangan dan kebenaran Termasuk Ajarkan kepada Anak-anak kita Yang mengerti Dan setuju Katakan amin Ya Dan yang ketiga Kebenaran Perlu diajarkan Dengan sabar Dan penuh kasih Tuhan Harus sabar Dan penuh kasih Tuhan Saya kadang melihat Para leader kita Coach CGL Baik Prime Lee Pro M Saya melihat mereka Sabar sekali Makanya kalau Anda yang tahu Itu sudah sabar Sama Anda Ya jangan Berlebihan Dan buat mereka itu Semakin Narik Mungkin ususnya itu Ditarik sudah Tidak berat Itu sudah Mungkin dari jalan Masuk salah tiga Sampai keluar tol Itu ususnya panjangnya Segitu Sabar sekali Tapi ingat Mereka sabar Karena mereka Pengen melihat Anda Ngalami Tuhan Itu hatinya para pemimpin Dikai masalah tiga Dan saya ingin Kita belajar ke sana Yang mengerti kataan Yes Suami lihat istri Kok Belum berubah-berubah Jangan hakimi Tapi juga Jangan iakan Untuk dosanya Tetap harus dengan kasih Dan pengajaran Sampaikan Apa kata firman Tentang apa yang Dia lakukan Keliru enggak Kalau keliru Jelaskan Apalagi Anda punya Keluarga Anak Ditinggal bersama Anak itu akan Lihat loh Anak itu lihat Saya kemarin Retret Eagle Kid Taukah Rata-rata Anak Pengen jadi Seperti Orang tuannya Kalau enggak Seperti hamba Tuhan Sudah Dua itu Yang di salah tiga Itu begitu Saya kaget Namun dari itu Kita perlu berubah Bapak Ibu Kalau Anda Tidak berubah Dari sekarang Anda meresikokan Anak-anak Anda Kemarin saya pergi Dengan satu jemaat Saya tanya Sudah dipersiapkan Belum Apa Yang nanti Akan Menjalani Usaha Oh kan masih kecil Saya bilang Justru masih kecil Coba mulai dikenalkan Kalau memang Punya mimpi kesana Supaya anak itu Nanti enggak terpaksa Tapi dia jalani Dengan suka Cita Anaknya sadar Terus dikenalkan Tapi enggak cuma itu Saya ngomong Bahkan kalau perlu Ajari tentang Firman Ngomong apa Tentang apa yang dilakukan Ini itu Supaya apa Jagai langkah Anak-anaknya Maka dari itu Bapak Ibu Jangan sekalian Mari kita belajar Kebenaran itu Perlu diajarkan Dengan sabar Dan penuh kasih Tuhan Istri lihat suami Belum berubah Sabar Tapi ingat Jangan iakan Kesalahan atau dosanya Harus tetap Berani tegor Tapi Dengan sabar Karena mungkin Ditegor sekali Dua kali Tiga kali Belum tentu Berubah Ya mengerti Ketan yes Amen Ketan yes Sampai jumpa 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 Terima kasih.